Pemirsa tempat pemakaman umum disediakan untuk melokalisir keberadaannya dari permukiman. Namun tidak demikian dengan permukiman di jember berikut ini, pemirsa. Desa Bajarasari namanya dikenal tidak memiliki TPU selama bertahun-tahun. Alhasil warga terbiasa memakamkan kerabat yang wafat di sekitar rumah mereka. Pemandangan makam di sekitar rumah warga ini mungkin tidak biasa bagi masyarakat umum. Namun tidak demikian bagi warga Desa Bajarasari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Ya, warga setempat sudah terbiasa memakamkan kerabat mereka yang wafat di sekitar rumah atau lahan pribadi. Baik itu di samping, di depan, di dalam rumah, maupun di dekat kandang hewan ternak. Bahkan mereka yang tak punya lahan sendiri terpaksa memakamkan keluarga di sembarang lokasi tak jauh dari rumah mereka. Hal ini dikarenakan Desa Bajarasari sudah sejak lama tidak memiliki tempat pemakaman umum sebagaimana desa lainnya. Ini harus direspon positif oleh aparatur desa, Ibu PJ, Pak Camat, dan semua elemen yang ada di Kabupaten Jember. Karena kondisinya ini memang betul-betul mulai dulu siapapun yang menjabat hingga sekarang, itu sudah puluhan tahun itu tidak ada tempat pemakaman umum dan juga lapangan. Harapannya ya harus diusahakan bagaimanapun caranya ada tempat pemakaman umum maupun lapangan, melihat TKD-nya Banjarsari yang sangat luas dan juga ADD-nya yang sangat besar. Seiring perkembangan zaman dan terus bertambahnya kawasan permukiman, suasana seperti ini seakan menjadi fenomena horor, terutama bagi pendatang. Saat dihubungi kontributor Bambang Sugiarto, Murtado, selaku Camat Bangsalsari, mengatakan bahwa penyediaan tempat pemakaman umum sudah direncanakan pemerintah desa dalam waktu dekat. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!